Pernah gak kamu ngalami seperti ini? Misalnya kamu lagi sakit nih, sambil contoh kamu lagi pilak, atau lagi demam, lagi batuk, ya orang Indonesia bilang lagi masuk angin lah, mungkin kayak gitu. Kemudian tiba-tiba ada kerebat kamu, atau teman dekat kamu, anjurkan kamu untuk menggunakan obatnya dia nih. Jadi masih ada sisa, dulu obat teracikan dari dokter, mungkin dengan niat baik ya untuk nolong, kemudian diberikan ke anda. Apa yang anda lakukan? Apakah anda langsung minum obatnya? Atau gimana? Nah, untuk penjelasannya, tonton selain satu ini. Halo sobat sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sung. Nah, kali ini kita akan bahas, jadi saya akan membahas seputar obat ya. Jadi, apa yang harus anda perhatikan sebelum anda mengkonsumsi obat-obatan. Nah, dari ilustrasi yang saya berikan tadi di depan, jadi tidak jarang ya banyak mungkin dari kita yang mengalami hal yang sama. Saya ulangi lagi, jadi misalnya anda sedang sakit, A nih misalnya gejalanya muncul, batuk, demam, gitu ya. Kemudian, teman anda nih, atau kerabat anda, saudara anda dengan niat baik nih, mau bantu anda. Ini loh masih ada obat sisa saya yang lalu nih. Ya, obat racikan dari dokter. Ini udah manjur nih, ada obat demamnya, ada obat batuknya, kemudian dikasih ke anda. Nah, kalau anda di posisi itu yang lagi sakit, apa yang anda lakukan? Apakah anda langsung konsumsi obatnya atau bagaimana? Oke, sebelum saya jawab itu semua, saya akan memberikan tips buat anda semua. Ada sekitar 10 tips yang anda perlu perhatikan sebelum anda mengkonsumsi suatu obat. Oke, kita mulai dari yang pertama nih. Sebelum anda mengambil obat, biasakan bersihkan dulu tangan anda. Jadi, cuci tangan terlebih dahulu, lalu keringkan. Ya, kemudian baru anda ambil obatnya. Oke, kemudian tips yang kedua, perhatikan kemasan obatnya. Apakah masih segel, apakah masih tertutup rapat. Ya, kemudian setelah anda buka, perhatikan warna obatnya. Apakah warna obatnya masih baik, atau sudah rusak, atau sudah berjamur nih misalnya. Lalu, kita kembali ke contoh tadi nih, ilustrasi yang saya berikan di awal video. Kalau itu obat racikan, obat racikan dari dokter, misalnya dari resep dokter. Misalnya saya nih, saya lagi sakit sekarang. Kemudian, saya ingin membeli, atau menebus resep dokter yang diberikan. Saya pergi ke apotik, kemudian, pada saat saya memberikan resep itu ke apotik, pihak apotik, atau apoteker di sana, baru akan mengerjakan obat anda. Jadi, obat yang masih segel akan dibuka, kemudian akan dicampur ya, biasanya dalam bentuk puyar, kemudian dimasukkan ke dalam kapsul nih. Setelah dimasukkan ke dalam kapsul, ini pasti masa simpannya akan jauh lebih cepat. Karena sudah dari berbagai macam obat dan vitamin, biasanya dicampur jadi satu di sana, dan dikapsulkan. Kemudian, tempatnya pun hanya menggunakan plastik lip biasanya nih. Kalau sudah disimpan berbulan-bulan, ya misalnya anda tidak habis, kemudian diserahkan ke anda, nah bisa jadi obat ini sudah rusak. Jadi, jangan langsung anda konsumsi, apalagi obatnya obat racikan yang cuma di plastik lip. Nah, lebih aman kalau anda konsultasikan lagi ke dokter. Belum tentu gejala yang mirip-mirip sama, penyakitnya juga sama. Bisa jadi penyakit yang berbeda, hanya gejalanya aja yang sama gitu. Contoh, batuk. Bisa disebabkan karena anda tersedak, bisa disebabkan karena infeksi, bisa disebabkan karena alergi, bisa disebabkan karena asam lambung anda yang naik. Penanganannya, obatnya, tentu saja berbeda kan? Oke, mungkin ada yang sama nih untuk menghentikan batuknya, tapi penanganan yang lainnya pun akan berbeda-beda. Kemudian kita masuk ke tips yang keempat, yaitu Anda harus tahu obat apa yang Anda akan konsumsi. Jadi, peruntukannya atau indikasinya harus jelas. Misalnya, obat sakit kepala nih, atau obat anti nyeri, ya peruntukannya. Jadi, obat anti nyeri ya digunakan untuk mengatasi nyeri. Obat batuk ya untuk mengurangi batuk Anda, kayak gitu. Nah, banyak kita yang menyelah gunakan biasanya. Contoh, susah tidur nih, cari obat alergi yang efek sampingnya ngantuk, supaya bisa tidur. Ada yang seperti itu? Oke. Kemudian yang kelima, tips yang kelima, Anda harus tahu berapa lama obat ini dikonsumsi. Misal, kayak obat-obat anti nyeri dikonsumsi jika perlu saja. Jadi, kalau resep dokter itu ada tulisannya PRN tuh. Nah, itu dikonsumsi jika nyeri saja. Kemudian antibiotik. Antibiotik berbeda lagi. Anda harus habiskan tuh antibiotiknya. Karena kalau tidak, yang terjadi adalah kalau Anda minum main-main nih. Cuma dua hari Anda rasa sudah enak, biasanya lendirnya keluar kuning, ini sudah berkurang, terus Anda hentikan obat antibiotiknya. Ini bisa menyebabkan resistensi. Jadi, bakterinya menjadi kebal terhadap obat tersebut. Next time atau lain waktu ketika Anda infeksi yang sama lagi, dikasih obat yang sama, obat tersebut tidak memban lagi. Gitu. Nah, kemudian jangan ganti dosisnya ya. Kemudian tips yang ke-6, baca aturan pakainya. Contoh, obat ini kan banyak macam nih. Ada yang pemakaian luar, misalnya obat salep, kemudian kita sebut dengan obat topikal. Jadi, kita pemakaian luar, ada yang di kulit, kemudian ada yang tetes mata, misalnya ada yang semprot hidung, baca dulu aturan pakainya. Kemudian, apakah obat tersebut juga obat minum? Kalau obat minum, gimana caranya? Ada yang dikocok dulu dalam bentuk sirup, atau suspensi ya, kita kasih air dulu, kemudian kita kocok. Kemudian ada yang bentuknya effervescent. Kita masukkan dalam gelas yang berisi air, kemudian kita masukkan obatnya ke dalam sana. Ya, itu biasanya vitamin seperti itu, atau ada juga obat yang seperti itu. Kemudian, perhatikan juga, misalnya Anda sedang minum obat, kemudian Anda mengkonsumsinya dengan apa? Dengan alkohol, atau dengan minuman bersoda misalnya, atau dengan kafein. Sebaiknya ini, sebaiknya Anda konsumsi dengan air mineral, atau air putih, kalau kita di sini ya. Lalu, interaksi obat juga perlu Anda baca, Anda perhatikan. Contoh, Anda sekarang sedang mengkonsumsi obat pengen cer dara, misalnya aspirin nih, atau aspirin. Pada saat Anda sedang mengkonsumsi obat-obatan pengen cer dara, sebaiknya hindari Anda konsumsi dengan suplemen omega 3, misalnya, apalagi dengan dosis yang tinggi. Ya, jadi takutnya akan terjadi perterahan atau bleeding. Dan juga dengan obat-obatan lainnya nih, yang membuat bleeding, yang membuat perterahan. Jadi, sebaiknya baca di kemasannya, atau ada kertas di dalamnya, ada brosurnya, silahkan membaca. Lalu, yang ketujuh, tips yang ketujuh, baca expired date-nya, atau masa kadal luarsanya. Atau baik digunakan sebelum ya. Jadi, ketika obat tersebut sudah masuk kadal luarsanya, biasanya, obat-obat dengan kemasan, yang blister ya biasanya, itu kemasannya sudah mulai menggembung. Jadi, walaupun belum masuk masa kadal luarsanya, tapi kalau kemasannya sudah menggembung, sebaiknya jangan Anda beli, atau jangan Anda konsumsi. Ya. Kemudian yang ke delapan, tips yang ke delapan, perhatikan juga, untuk Anda yang sedang hamil, yang sedang menyusui, apakah obat tersebut boleh dikonsumsi, pada saat hamil, atau saat menyusui. Karena ini akan mempengaruhi nanti, ada obat yang bisa masuk sampai ke air susu ini. Ya. Yang konsumsi adalah anak Anda, kan kasihan nih. Dia tidak sakit apa-apa, tapi Anda memberikan obat lewat, air susu tadi, air asih ya. Oke, kemudian, tips yang ke sembilan, cara penyimpanan. Nah, ini juga banyak yang keliru. Ya. Cara penyimpanan obat, sebaiknya, di mana? Baca aturan pakai. Contoh Anda membeli probiotik nih. Ada probiotik yang bisa ditaruh di luar, misalnya taruh di meja aja, di suhu ruang, asal tidak kena matahari. Ada probiotik yang harus ketika sudah dibuka, harus masuk kulkas. Atau jangan kan sudah dibuka, dalam kemasan pun harus masuk kulkas, misalnya. Ya. Kemudian, untuk Anda yang sering perjalanan nih, tidak stay di rumah, mungkin Anda harus ke kantor, tapi harus minum obat. Nah, obat juga jangan taruh di dalam mobil. Apalagi suhu dengan suhu yang panas, obat tersebut menjadi rusak. Ya. Oke, kemudian, yang ke-10, jangan memberikan obatmu untuk orang lain. Jadi, ini seperti ilustrasi saya tadi yang pertama ya. Yang pertama, apalagi itu obat racikan, kalau sudah racikan, dimasukin dalam kapsul, plastik lip, daya simpannya, atau umur simpannya, itu sudah tidak lama. Biasanya, untuk Anda, misalnya, untuk beberapa minggu, 1-2 minggu selesai habis, ya sudah. Tapi kalau Anda simpan, kemudian disimpan sampai berbulan-bulan, sampai bertahun-tahun, malahan, itu sebaiknya tidak ya, sebaiknya Anda buang. Nah, kemudian, mungkin banyak yang berpikir nih, wah, emang nih obat, sudah dibeli, tidak diminum, kadaluarsa nih, gimana dong? Ini saya kasih ilustrasinya gini ya, kita beli asuransi, oke, contoh kita beli asuransi, kita tidak inginkan pakai itu asuransi, walaupun kita sudah beli asuransi, kita tidak ingin terjadi, kita sakit, supaya bisa klaim asuransinya. Atau, kita di perumahan nih, kita bayar Pak Satpam, wah Pak Satpamnya nganggur nih, kita bayar, harusnya ada maling nih, kan nggak mungkin seperti itu kan? Jadi, walaupun Anda sudah stok itu obat, tapi kalau Anda sehat-sehat saja, ya sudah tidak usah diminum. Kalau sudah keadaan luar saya, ya sudah silahkan Anda buang. Jadi, jadi itu adalah 10 tips yang bisa Anda praktekkan, yang Anda harus Anda perhatikan, sebelum Anda mengkonsumsi suatu obat. Oke, semoga informasi singkat ini, bisa bermanfaat buat Anda semua, dan yang masih punya pertanyaan, silahkan tulis di kolom komen, nanti yang bagus, saya akan bikinkan di video saya yang selanjutnya. Oke, sampai jumpa, salam hebat, luar biasa. Saya akan memberikan tips buat Anda semua, ada sekitar 10 tips yang Anda perlu perhatikan, sebelum Anda mengkonsumsi suatu obat. Oke, kita mulai dari yang pertama nih. Sebelum Anda mengambil obat, biasakan bersihkan dulu tangan Anda, jadi cuci tangan terlebih dahulu, lalu keringkan. Ya, kemudian tips yang kedua, perhatikan kemasan obatnya, apakah masih segel, apakah masih tertutup rapat. Ya, kemudian, setelah Anda buka, perhatikan warna obatnya. Apakah warna obatnya masih baik, atau sudah rusak, atau sudah berjamur nih misalnya. Kemudian kita masuk ke tips yang keempat, yaitu Anda harus tahu obat apa yang Anda akan konsumsi. Jadi, peruntukannya atau indikasinya harus jelas. Misalnya, obat sakit kepala nih, atau obat antinyeri, ya peruntukannya, jadi obat antinyeri ya digunakan untuk mengatasi nyeri. Obat batuk ya untuk mengurangi batuk Anda, kayak gitu. Kemudian yang kelima, tips yang kelima, so civilisinin otaku so Portugal. So civilisinin otaku jadi untuk sesubahan dan selamat menikmati. Sewan Ar Хотя dos pul